Kejaksaan Negeri Sumedang Nyindekan, Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang, jadi tersangka kasus korupsi serta nyapan nyalimpangan beswisata tampu Mas Sumedang. Kiwari tersangka gesdi ceraku pihak kejari serta bakal dikembangkan ngaliwatan pamariksaan. Lanjutan salilas beberapa poin bakal datang. Kejaksaan Negeri Sumedang Nyindekan, Ketua DPC Organda Kabupaten Sumedang, jadi tersangka kasus korupsi serta penyalimpangan izin beswisata tampu Mas Sumedang. Pihak kejari ngebrehkan DS Nyokot Duit Nagara atur tanyalimpangkan izin kucara ngomersilkan beswisata tampu Mas. Sejoroning itu dinaetak kasus beswisata tampu Mas anu status napinjampa kaiti pamarenta Provinsi Jawa Barat, izin penggunaan anak disalimpangkan ku tersangka anu ngebalukarkan karugian negara ngehontal genep 180 jutaan. Tersangka nyorang lampah nanti saprak bulan Januari 2020, tepika Maret 2020 tilu, sarta boga keuntungan tesah alias dipakeku pribadi. Kronologi selaku lampah tersangka nyata ngomersilkan atau annyewakan beswisata tampu Mas tan boga izin ke masyarakat, anu bakal ngagunakan etabes kalawan tarif 1.200.000 poe biasa, sarta 1.400.000 dina akhir minggu. Tapi duit sewana hentai disetorkan karena kas negara. Bahwa hasil dari sewa tersebut tidak pernah disetorkan kekas daerah Kabupaten Sumedang. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 28-9 PP no. 28 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah yang menyebutkan hasil sewa barang milik negara atau daerah merupakan penerimaan negara dan seluruhnya wajib disetorkan kepada kas umum negara atau daerah. Bahwa untuk penguasaan dan pemanfaatan 2 unit bus wisata yang bersumber yang pake dari Kabupaten Sumedang, di BC Urganda, Kabupaten Sumedang bertentangan. Ini sudah bertentangan dengan perjanjian pinjam pake antara Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah Kabupaten Sumedang. Bahwa terhadap pengelolaan pemanfaatan 2 bus wisata ini hasilnya dinikmati sendiri oleh tersangka DS selaku Ketua DPC Urganda Kabupaten Sumedang dan merupakan keuangan daerah Kabupaten Sumedang. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Yenita Sari Ngembohan Ayana etak Ketua DPC Urganda Kabupaten Sumedang T dicindakan selaku tersangka tur tadi cerak ku pihak kejari. Dinam Brona etak tersangka Kajeret Pasal 2 Ayat Hiji Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor Tilo Puluh Hiji Tahun 18188 mengenaan ketak numpes tindak pidana korupsi. Diki Guntara, Bandung TV